Seorang wali dipanggil sama saya bisa Bisa ada dirinya Assalamualika Bismillahirrohmanirrohim Insyaallah Itu aja Nanti bisa diterjemahkan Jadi saya ngobrol Dengan Basunan Ampel Jadi akrob Akrob itu ngobrol Dia kebetulan Ada Sebentar lagi dia berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya robbal alamin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mereaksi kembali ceramah atau videonya Daripada Mama Gupron Al-Bandani Luar biasa Mama Gupron ini Selain pandai dan memahami bahasa Suryani Sudah saya reaksi di video sebelumnya Mama Gupron juga bisa menaklukan para malaikat Dengan mengejarnya Dengan mengancamnya Dan juga bisa menjadi penjaga gawang neraka Siap menjadi penjaga gawang neraka Luar biasa Nah di video kali ini tak kalah menariknya lagi Banyak pernyataan-pernyataannya yang sangat luar biasa Yang membuat kita semuanya terheran-heran Terkaget-kaget dan menakjubkan Apa yang pertama yang akan saya tampilkan Yaitu Mama Gupron juga bisa mengundang Para waliullah Walinya Allah yang sudah meninggal dunia Yang sudah wafat Bisa dipanggil oleh Mama Gupron Dengan bahasa Suryani Luar biasa Kita tampilkan langsung Kita simak bagaimana pernyataannya Seorang wali dipanggil sama saya bisa Oh seorang wali dipanggil sama saya bisa katanya Pakai bahasa apa coba Panggilnya Bisa ada dirinya Bisa ada kolinya Apa yang ketir Gak mungkin bahasa Sunda di Jorotan Oh gak mungkin Pakai bahasa Sunda Gak mungkin bahasa Sunda Bisa memanggil wali di dalam tanah katanya Benar dia sama Aslina Aslina Gak mungkin pakai bahasa Jawa Oh mungkin Bahasa Jawa juga gak mungkin Bisa memanggil wali Bahasa apa coba yang bisa Gak mungkin pakai bahasa Arab Pasti pakai bahasa Suryani Aduh Bahasa Suryani lagi Gak mungkin bahasa Arab Bahasa Sunda gak mungkin Bahasa Jawa gak mungkin Bahasa Arab juga gak mungkin Cuma bahasa Suryani Yang bisa memanggil wali Yang sudah meninggal di dalam tanah Yang sudah dikubur maksudnya Luar biasa Oke selanjutnya Video yang kedua Ternyata Mama Gubron Selain pandai Menaklukkan malaikat Bisa menjadi penjaga gawang neraka Juga bisa memanggil Para wali Allah yang sudah meninggal Mama Gubron juga bisa Berbicara atau berbahasa semut Coba Bagaimana bahasa semut Kita dengarkan aja coba Aduh Oke Bahasa semut Makanya ditanya kata semut Ini bahasa semut Bismillahirrohmanirrohim Apakah saya didoakan gak Gubron Ya jelas lah Karena saya informasi dengan Nabi Nabi siapa Nabi Sulaiman Dengan salah Ternyata Dapatnya Dapat informasinya dari Nabi Sulaiman katanya Luar biasa Sudah banyak yang bisa ditemui oleh Mama Gubron ini Malaikat Jibril Nabi Khidir Terus Malaikat Maut Di SMS Terus ini Nabi Sulaiman Mendapatkan informasi Diajarkan Bahasa semut Berarti ya Mendapatkan informasinya Dari Nabi Sulaiman Katanya Waduh Luar biasa ya Aduh Oke Mas Koli Saya dipitnah Dina Senang Senang Tetap Saya memendoakan Geng Semua Gudangnya Tetap Kata Rasulullah Robana Koli Ina Ibadah Kapan Ada bahasa Rasulullah Ada Kola Rasulullah Ada ucapan Rasulullah Yang Robana Koli Ina Ibadah Kapan Sejak Kapan Coba Coba deh Teman-teman nih Khususnya Ya teman-teman Barangkali disini Ada yang Faham Tentang Hadis Coba Munculkan Satu Hadis Rasulullah Yang bunyinya Robana Koli Ina Rahmatan Ibadah Katanya Kan Ngawur Ini Ngawur Dia sudah Mencatut Nama Rasulullah Seolah Rasulullah Tidak Pandai Berbahasa Arab Sampai Wama Koli Robana Koli Aduh Aduh Gepetan 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 Alhamdulillah Oke teman-teman Itulah bahasa semut Yang disampaikan oleh Mama Guferron Luar biasa ya Banyak kemampuan Banyak keahlian Yang Mama Guferron ini Jadi nanti saya kalau Ngeliat semut Ketemu semut Ada semut gak disini nih Pasti saya langsung Membayangkan Oh ternyata bahasa semut Seperti itu tuh Seperti tadi yang disampaikan Oleh Mama Guferron Karena Mama Guferron ini Mendapat informasi langsung Dari Nabi Sulaiman Alaihissalam Masya Allah Sudah diajarkan Bahasa semut Sama Nabi Sulaiman Oke Selanjutnya Yang ketiga Mama Guferron ini Selain Bisa Mengartikan Bahasa semut Menyampaikan Bahasa semut Mama Guferron juga Bisa berdialog Dengan Sunan Ampel Padahal sudah kita Ketahui bersama Bahwa Sunan Ampel Sudah ratusan tahun Yang lalu Meninggal dunia Tetapi Ketika Mama Guferron Berziarah ke makamnya Sunan Ampel Di tengah kehusuan Yang berziarah Mama Guferron Berdialog Dengan Sunan Ampel Lalu bagaimana Dialognya Sunan Ampel Dengan Mama Guferron Kita saksikan saja guys Seperti apa Dialognya Itu saja Nanti bisa diterjemahkan Jadi saya ngobrol Dengan Bahasa semut Ampel Insya Allah Jadi akrob Akrob itu Ngobrol Akrob ngobrol katanya Akrob itu pakai kap Apakah pakai kop Kalau pakai kap Artinya Kalau jengkin Akrob Kalau pakai kop Akrob Artinya Dekat Akrob Ngobrol Kan Ngawur lagi aja deh Mungkin dia Bahasa Suryani Bukan Bahasa Arab Ingat itu Kita malum aja Bukan Bahasa Arab ini Bahasa Suryani Oke lanjut Dia Kebetulan Ada Ada Sebentar lagi Dia berangkat Misya Allah Kebetulan katanya ada Sunan Ampelnya Masih ada disitu guys Sebentar lagi Dia berangkat katanya Jadi Ketika berziarah ini Mama Gufron Beserta jamaahnya Berserta Gus Yang pakai peci putih itu Sunan Ampelnya Ada disitu guys Waduh Luar biasa Insya Allah Jangan takut ya Gus Jangan takut Insya Allah Teruskan perjuangan Teruskan perjuangan Teruskan perjuangan Jadi Sunan Ampelnya Itu ada disitu Jangan takut Gus katanya Gus Gelarnya Gus Seorang Gus Percaya Sama Mama Koli Mama Koli Dipercaya Aduh Aduh Gelarnya Gus Percaya Sama Orang haluk Seperti itu Percaya Sama orang yang Ngawur Ngecaprak Amburadul Ya Allah Gus Sadar Gus Kehipnotis Apa gimana Gus Astagfirullah Astagfirullah Lazim Astagfirullah Bukan hanya Orang-orang awam Seorang Gus Pun Mempercayai Seorang Wama Koli Wama Koli Firma Allah Wama Koli Rahmatan Aduh Ya Allah Oke teman-teman Itu saja pembahasan kita di video kali ini Reaksi saya terhadap pernyataan-pernyataan yang memagu front Kita berjumpa kembali di video berikutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh